Pemirsa sana, nafsu perut, banyak yang tidak tahan terhadap godaannya. Tidak sabar melihat makanan dan minuman lezat, banyak yang tergoda sehingga mengabaikan ketentuan agama dalam memperoleh makanan dan minuman. Demi makan dan minum, orang bertengkar, berkolusi, korupsi, merampok, mencopek, dan masih banyak lagi usaha manusia yang kotor untuk memenuhi isi perutnya. Oleh karenanya, lapar adalah cobaan besar bagi manusia. Cobaan dilewatinya dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah, maka Allah akan bangga kepada manusia tersebut. Bahkan Allah akan memberi derajat-derajat yang tinggi di dunia, apalagi di akhirat. Sesungguhnya Allah Ta'ala berbangga kepada para malaikat dengan yang sedikit makannya dan minumnya di dunia. Allah SWT berfirman, Lihatlah kepada hambaku, aku telah mencobanya dengan makanan dan minuman di dunia. Lalu ia sabar dan meninggalkan makanan dan minuman itu. Saksikanlah hai malaikatku, tidaklah satu makan yang ia tinggalkan yang melainkan aku menggantinya dengan derajat-derajat di surga. Hadis Riwayat Ibnu Adi Inilah yang bisa kita tangkap, mengapa Islam memposisikan ibadah menahan lapar atau puasa pada posisi yang tinggi. Itulah mengapa Nabi SAW dan sahabat-sahabat mulia lebih senang dengan lapar. Keadaan Nabi yang selalu memilih lapar, selalu dikenang istri tercinta Aisyah RA. Aku mengenangkan masa lamaku dahulu, aku tidak pernah kenyang dan bila aku ingin menangis, aku menangis sepuas-puasnya. Aku bertanya, mengapa begitu, wahai umul mu'minin? Aisyah menjawab, aku teringat keadaan di mana Rasulullah telah meninggalkan dunia ini. Demi Allah, tidak pernah beliau kenyang dari roti atau daging dua kali sehari. Hadis Riwayat Tirmizi Imam An-Nawawi menggamblangkan bagaimana Nabi dan para sahabat telah adil dalam membagi hak-hak fisik dan jiwa. Ada setidaknya 30 hadis yang membuat kita harus mengkaji ulang, sehingga kita merasa malu melihat kehidupan kita hari ini yang cenderung timpang dalam memperlakukan kebutuhan fisik dan jiwa. Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya, meriwayatkan pengalaman yang tiada duanya dalam sejarah umat manusia. Nabi dan para sahabat telah berhasil menjadi pelaku utama dalam menaklukkan syahiyah atau selera makan dan minum demi menjalankan misi dakwahnya. Aisyah R.A. menuturkan bahwa keluarga Nabi tak pernah kenyang dalam dua hari berturut-turut sepanjang hidupnya. Bahkan pernah dalam tiga bulan dapur rumah Nabi tak terlihat ngebul. Artinya, dalam rentang masa tiga bulan itu, keluarga Nabi tidak memasak makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim itu, Nabi dan keluarganya hanya menyantap aswadain atau air dan kurma. Selama tiga bulan itu, para tetangga dari golongan Ansor sering datang mengirim makanan dan susu untuk keluarga Nabi. Pada suatu malam, Nabi merasakan lapar yang amat sangat hingga memaksa beliau keluar rumah. Di luar, beliau bertemu Abu Bakar dan Umar yang rupanya. Keduanya pun dilanda rasa lapar yang menyiksa. Perjalanan malam mereka bertiga terhenti di rumah Abu Haisam bin Ataihan. Betapa bahagianya Abu Haisam kedatangan tiga orang yang bersahabat. Dalam naungan keikhlasan cinta karena Allah SWT itu, jamuan malam yang dihidangkan membuat ketiga manusia pilihan ini kenyang dan puas. Namun yang terjadi selanjutnya adalah, Nabi berkata kepada dua sahabat terkasihnya itu, Yakinlah kalian akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang dia berikan malam ini. Banyak orang menilai apa yang dilakukan Rasulullah tersebut karena memang beliau tidak punya apa-apa. Kisah-kisah tentang laparnya Rasul atau para sahabatnya dipahami dalam konteks kondisi pada masa itu yang memang sulit sehingga mereka terbiasa lapar. Ini tidak benar. Sebab andai saja Rasulullah SAW menginginkan beliau pernah ditawari emas sebesar gunung Uhud, bahkan mahar beliau ketika menikah dengan Khadijah. Para sahabat seperti Abu Bakar pernah berinfak 8.000 dirham atau setara. Kemudian Umar bin Khotab pernah juga menginfakkan setengah hartanya. Artinya, mereka lapar bukan sekedar karena kekurangan apa yang dimakan, tapi ada begitu banyak nilai dan pelajaran yang ingin disampaikan oleh beliau kepada umatnya. Kini kita pun menyadari, dunia dipusingkan oleh berbagai penyakit yang penyebabnya karena kelebihan makan. Wallahu'ala Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum